Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Jarosongha Nah kali ini saya mau ngobrol-ngobrol Bersama Ur yang merupakan Orang asli dari Turki Gitu kan Dan kita akan ngobrol-ngobrol tentang Perbedaan bahasa yang ada disini Dan juga yang ada di Turki Ur, can you introduce yourself? Hello, my name is Uro Zash I'm 30 years old I'm married with Indonesian People And then we have one Girl, 3 years old I'm staying In Lampung Selatan Oke, nah jadi Ur ini Asli dari kota Apa? Ekiser Susah banget ya Oke Jadi sekarang Ur ini menikah dengan wanita dari Indonesia Dari Lampung Selatan Tempatnya dari desa Bandarjo Buat kalian semua yang belum menonton videonya Kalian bisa nonton linknya dari bawah ini Oke Ur Sekarang kita mau ngobrol tentang Perbedaan bahasa yang ada di Turki Jadi ada beberapa bahasa Kosa kata yang di Indonesia itu Cara pengucapannya itu sama dengan yang ada di Turki Tetapi Punya makna yang berbeda Ya kan They have a voice But a difference mean Ya Ya, oke Dari yang pertama Kol Kol Tanggan Oh tangan ya Dari mana ke mana? From? Kol Oh kol ini He hear shoulders Oh shoulders Omus Oh omus Here kol Oh dari sini ke sini This L Oh this is difference Oh dari sini sampai sini Ya Itu kol Oh itu berarti lengan ya Yes Lengan Oh lengan ya Itu lengan ya dalam bahasa Turki Kol itu adalah Lengan Kol sayur Itu kalau di Indonesia Kol sayur Sayur kol Sayur kol Sayur kol Itu ada lagunya loh kemarin loh Sayur kol Yes Tau Ya aku makan Sudah Oh kamu sudah makan Sudah makan ya Oh Gimana rasa sayur kolnya Di sini Oh Enak Enak Sayur hijau Semua enak Oh gitu Kamu suka? Suka Oke Nah itu ya ada kol Jadi perbedaan ya Kalau misalkan kalian ngomong kol Di Turki itu Kol itu berarti artinya lengan Ya tapi kalau ngomong kol di Indonesia itu artinya sayur kol Oke Terus selanjutnya Bebek Bebek Tulisannya gimana sih? Bacanya gimana? Bebek 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 sama aja ya? Sama Sama Artinya kalau di Turki Bebek Bahasa Indonesia bayi Bayi Oh baby Baby Bayi Bebek 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 dari umur Bebek dari umur berapa? Bukan duck Oh bukan duck ya Itu dari bayi umur berapa sampai berapa? Kalau yang disebut bebek tadi In Turki Disini aku menang From one month Until One year or? One year Oh Sampai satu tahun Itu disebut bebek Bebek ya Kalau sudah dua tahun tidak bebek lagi? In Turki Bayi Ya bebek Oh Lima tahun Bebek Oh lima tahun Nanti cojuk Oh umur berapa cojuk? Ya cojuk 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 umur berapa? Umur lima Empat Oh empat sampai lima itu sudah disebut cojuk? Ya cojuk Ya Oh tapi kalau baru lahir Jeprot Jeprot Terus sampai sekitar umur Tiga tahun Tiga tahun Ya Tiga tahun itu Bebek Masih disebut bebek Ya bebek Oh gitu Bebek Girl Bebek Kez bebek Boy Aircake Bebek Oh jadi kalau bayi laki-laki apa? Aircake 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 Bebek Yes Kalau bayi perempuan? Kez 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 bebek Kez bebek Kez Kez Bisa sih bebek ya disana ya? Yes Bebek guys Jadi kalau kalian nanti ngomong bebek Eh ada bebek, bebeknya lepas itu berarti bukan bebek duck Ya bukan ya? Tapi bayinya yang lepas ya? Eh bebek, bebek Tapi panggilnya biasa nggak manggil bebek juga? Di sana bebek bayi Sebutan-sebutan juga bebek Bebek kita panggil singkatan bisa nggak? Bebek sini baik itu? Tidak Bebek bisa untuk orang tua juga Oh gitu Untuk apa Like kidding Oh untuk bercanda-bercanda Oh gitu Pani-pani Oh untuk pani-pani untuk bebek Bebek Oh jadi kita Misalnya ada orang tua itu ada bebek-bebek gitu Betulnya udah orang tua ya? Ya Or beautiful girl Calling bebek Oh gitu Oh ya 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 Oke oke Nah terus selanjutnya ya Itu tadi kita sudah ada bebek Sudah ada kol Selanjutnya ada salak Salak itu artinya apa? Salak Salak Bahasa Turki Bodoh Bodoh Itu salak beneran? Salak 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 Bacanya salak Salak sama Oh sama aja ya Salak 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 Itu bodoh Bodoh ya Stupid Kalau pintar apa? Semangka Apa? Akel 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 Oh jadi Si salak ini Lawannya itu adalah Akel Akel Yes Salak bodoh Akel pintar Itu Akel Oke jadi salak itu bodoh ya Itu Kalau misalkan Bodoh kau itu Salak kau gitu ya Yes Kalau marah Apa? Marah Salak Gitu Salak Oh nanti Kalau marah gitu Marah Salak gitu ya Bodoh Itu nanti kalau disini kamu bilang marah Salak Nanti anakmu ngambilin salak ya Untuk makan ya Salak Salak gitu kan Salak yang mana gitu ya Oh gitu Salak jual Iya dijual disini ya Oh jadi kalau salak itu Kayak ungkapan marah juga Kesel kalau kita lagi emosi gitu Itu bisa juga Ya emosi Angry Salak Oh gitu Gimana sih ekspresinya kalau lagi marah Salak gitu Gimana? Ngomongnya? Salak gitu? Atau gimana? Sama itu His Salak Oh gitu Bu Itu Bu Salak Oh gitu Nah guys Ini adalah istrinya Mas Ur Tuh Mbak Marni Kita lagi bikin video Tentang bahasa-bahasa Turki Lagi belajar bahasa Turki Supaya nanti Siapa tau kan nanti saya punya Menantu orang Turki ya kan? Amin 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 Dede Sama Oh Dede Kalau ngomong saya mau Dede bisa? Dede 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 disini Apa? Adik 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 Bisa adik laki-laki Disana orang tua Kakek Oh jadi beda jauh banget ya Dede Dede Kakek Nenek 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 Sama Sama Nenek Sama Nenek Disana itu kalau ibu dari Ibu dari ibu ya Ibu dari suami bedanya sendiri tanggal Nenek itu ya Aneh 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 Nenek 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 bisa Aneh Aneh Dart Jadi kalau tadi kakek itu artinya Dede ya Dede Kalo di sana ya Kalo Nenek Tetep Nenek Nenek, si sama Sama Nenek Mau kemana Нek? Nenek outdoor Nenek outdoor ya Sit down still sit down nenek duduk gitu ya short music lama-lama Kalau ganti sama orang turki così juga ya mbak Apakah satu biasanya ya Ada satu lagi kakak Kakak E-e-e itu apa? kakak oh gitu? ya kakak E-e itu kakak Kambli untuk bayi kakak E-e disini sama oh ya? E-e kakak itu kotor banget jorok gitu ya kita gak kecil rasanya yang E-e disini kayak bebek beda kakak jadi kalo misalkan saya bilang E-e itu kalo diikut itu katanya kakak? kakak laki-laki atau perempuan? bayi, bebek semua bebek kakak kakak meyap dan sama ada E-e oh gitu kok beda jauh banget ya E-e kakak berhenti guys saya juga baru tau nih kalo ternyata E-e itu artinya kakak dalam bahasa Turki kakak mau kemana? E-e kamu pernah gak? jadi kalo di Turki kamu biasa panggilnya E-e ya kan kalo 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 kakak orang Orang apa? Orang shock Jadi kamu bilang ee Ee mau kemana bahasa Turkinya gimana? Kakak mau kemana bahasa Turkinya gimana? Kakak Kakak, where are you going? Bahasa Turkinya Kakak Where are you going? Ee gimana? Gimana ya Yang lengkap Kaka Oh bukan pakai ee lagi Ya kakak itu kan ee Enggak boleh kakak disana Enggak boleh Sama ee disana Kakak itu nere ee Oh gitu Jadi kalau aku panggil Aku ada temen dari Malaysia, belinya kan kakak Namanya Kak Ezra Elif, bahasa Turkinya Elif Kak Elif gitu Jadi orang belinya kan Kakak Aneh ya? Iya kakak Jadi namanya ee elif Bukan ee elif Oh elif aja Jadi disingkat ya Enggak jadi ee ya Tapi elif Disana ee Nuhemen Oh Kakak gitu Ada lagi Kakak itu berarti ee disini Oh ee disini gitu ya Cuman kamu di Pertama kali kamu tahu kalau misalkan ee di Indonesia itu artinya itu Kamu ketawa gitu Aku mengganti disini Orang kakak Aku Apa itu? Apa kakak apa? Aku Sidik Apa Sidik? Orang nama Sidik Sidik di Indonesia kan nama tuh Sidik kalau di Turki artinya apa? Pipis Sidik kalau di Indonesia itu artinya Nama orang ya Kalau di sana Sidik itu artinya pipis Tulisannya gimana? Sidik S-I-D-I-K S-I-D-I-K Sidik Sidik Sama Sama aja Itu disana artinya pipis Mau kemana mau Sidik dulu gitu ya Gitu ya Iya gak sih? Iya Turki apa? Ashamet Malu Oh malu Malu Oh jadi ngomongnya gak Sidik? Enggak Enggak banget Oh jadi mau ke toilet gitu ya? Oh jadi Sidik di toilet Jadi Sidik itu artinya adalah Pipis ya? Pipis ya Oke Gawat Bath Enggak Oh itu Ada orang nama satu Cakmak Apa? Cakmak 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 Ya Nama dia Cakmak Ya Cakmak Itu correct Oh correct Iya correct Cakmak 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 K Turki Cakmak Correct Oh Cakmak Itu artinya correct Cakmak Oh apalagi kalo orang-orang Jawa Timuran ya mbak ya Biasanya orang Jawa Timur kan panggilnya Cak Cak Mau kemana Cak gitu Cakmak Cakmak Yemek 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 Oh Minum Su 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 itu minum? Su Su itu kalo orang Indonesia artinya baik loh Orang Jawa artinya baik Apa? Su Baik Oh baik Su Kayak saya Su 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 Sudah Iya tapi beneran Su Oh jadi Su artinya itu air Su Air Oh tapi kalo Su kita ke Indonesia Timur ke Papua ke ini artinya sudah? Sudah 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 Oke Nah guys itu dia video mengenai perbedaan antara bahasa di Turki dan juga di Indonesia Ternyata walaupun bacaannya sama, tulisannya sama tapi memiliki arti yang jauh berbeda Terima kasih sudah menonton video kali ini Semoga video kali ini bermanfaat untuk anda semuanya Sampai jumpa di video-video berikutnya Jangan lupa subscribe, like dan komen channel Jarwo Songha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh